Saya pernah dikritik waktu itu Mas Danis, kalau Peter Pan itu gak jelas loh liriknya mau kemana, ceritain apa gitu. Tapi kalau kita membuka dada gitu, habis itu kita pikirin lagi. Yang paling penting itu di diri kita sendiri, kita mesti bisa misahin mana yang namanya cacimaki, mana yang namanya kritik. Banyak musisi yang sangat berpengaruh di dunia musik Indonesia. Salah satunya tentu Ahmad Dhani, bos Republik Cinta Manajemen itu dikenal mampu melahirkan banyak penyanyi-penyanyi baru, hits, dan fenomenal. Reputasi besar Ahmad Dhani ternyata juga menarik perhatian salah satu pentolan grup band besar tanah air yaitu Ariel Noah. Sebelum mereka berteman seperti sekarang ini, Ariel Noah pernah dikritik oleh Ahmad Dhani. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ahmad Dhani pernah mengkritik album pertama Peter Pan yang bertajuk Taman Langit, di mana kata Ahmad Dhani, album ini sangat tidak jelas lirik dan lagunya. Hal itu diungkapkan oleh Ariel Noah sendiri pada saat menjadi juri di ajang pencarian bakat, yaitu Racing Star Indonesia. Ariel Noah pun menambahkan bahwa kita harus bijak dalam menanggapi kritikan, dan kritikan dari Ahmad Dhani itu benar adanya. Karena lagu Peter Pan waktu itu terlalu banyak metapora dan hiperbola tanpa adanya tujuan yang jelas. Saya pernah dikritik pas setelah album pertama, dikritiknya juga sama orang yang pintar bikin lagu lagi gitu. Waktu itu Mas Dhani, saya belum kenal sama Mas Dhani waktu itu. Mas Dhani bilang di dalam wawancaranya, dia bilang, kalau Peter Pan itu nggak jelas liriknya mau kemana, ceritain apa gitu. Tapi kalau kita yang berjiwa sempit, kita akan, pasti akan gitu kan. Tapi kalau kita membuka dada gitu, habis itu kita pikirin lagi. Memang saya sendiri berpikiran bahwa lagu-lagu saya pas album pertama itu terlalu banyak metafor, hiperbola, tapi tanpa ada tujuan yang pas gitu. Makanya waktu itu album pertama penjualan sekitar 700 ribu kopi kalau nggak salah. Nah, tapi setelah itu akhirnya keluar album Bintang Di Surga, yang akhirnya saya lebih tekankan memang fokus di dalam sebuah lagu, di mana fokusnya dan segala macam, dan sangat berhasil merubah. Jadi yang paling penting itu di diri kita sendiri, kita mesti bisa misahin. Mana yang namanya Cacimaki, mana yang namanya Krip. Album pertama Peter Pan hanya terjual 700 ribu kopi pada waktu itu. Setelah itu, Ariel Noah memfokuskan di lirik dan cerita lagunya agar mudah dimengerti. Dan hasilnya, di tahun 2004, Peter Pan mengeluarkan album kedua, yaitu yang bertajuk Bintang Di Surga. Seperti sudah diprediksi sebelumnya, album ini pun kembali meledak dalam penjualannya berdasarkan data musika studio. Album ini pun berhasil terjual sebanyak 3 juta kopi lebih. Sungguh, angka yang menakjubkan bagi band baru meluncurkan dua album ini. Dengan perolehan angka tersebut, maka Peter Pan mampu disejajarkan dengan band papan atas seperti Dewa dan Sela on Seven. Bahkan pada saat itu, bisa dibilang popularitas Peter Pan berada di atas kedua band tersebut. Dari keritikan Ahmad Dhani kepada Ariel Noah tentang album pertama Peter Pan yang lirik dan lagunya tidak jelas, Ariel Noah pun berpesan. Yang paling penting, kita harus tanamkan diri kita sendiri. Kita mesti pisahin mana yang namanya cacimaki, mana yang keritikan. Sedikit banyaknya keritikan dari Ahmad Dhani merubah cara Ariel Noah dalam menulis lirik serta menciptakan lagu ke arah yang lebih baik. Dan seiring berjalannya waktu, Peter Pan ataupun Noah adalah salah satu band favorit Ahmad Dhani hingga sekarang. Selamat malam semuanya, pemirsa yang disini dan juga dirumah. Dan senang sekali saya bersama Noah ya. Amin, sama-sama mas. Salah satu band favorit saya. Asik. Kalau saya selalu ditanya, setelah Dewa 19, band apa yang menjadi favorit Ahmad Dhani ya? Peter Pan dan Noah ya. Amin. Demikianlah video kritikan Bos Republik Cinta yaitu Ahmad Dhani kepada Ariel Noah tentang album pertama mereka bertajuk Taman Lagi. Buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini agar terus berkarya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax